Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan perhitungan suara, termasuk mengenai hasil hitung berdasarkan scan formulir C1 lewat Sistem Informasi Penghitungan Suara atau SITUNG. Jika ingin memantau perolehan angka, warga dapat melihatnya melalui laman resmi di infopemilu.kpu.go.id. KPU menegaskan perhitungan sah tetap berdasarkan tahapan rekapitulasi berjenjang, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, sampai ke KPU Provinsi dan secara nasional. Dengan perkembangan hasil perolehan suara, kan kawan-kawan di tingkat KPPS sudah melakukan penghitungan sampai terakhir di tanggal 18, berakhir sampai pukul 12.00. Kemudian dilakukan rekap, mulai rekap di tingkat kecamatan dari tanggal 18 dan berakhir sampai tanggal 4 Mei ya. Nah, proses itu penyampaian POM C1 yang dilakukan scan di aplikasi SITUNG itu sudah dilakukan dan bisa diikuti perkembangan progresnya, perolehan hasil sementara yang berdasarkan aplikasi SITUNG itu melalui infopemilu.kpu.go.id. Dari situ bisa nanti, itu bisa diakses seluruh Indonesia pun bisa dilihat, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Tapi kami ingin menegaskan bahwa ini hanya sebagai informasi yang disediakan oleh KPU RI sebagai informasi cepat gitu ya, melalui aplikasi. Hanya saja yang dianggap sah berdasarkan proses penghitungan ini dan termasuk rekap itu adalah tahapan rekap berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai di KPU Provinsi dan KPU Nasional. Tak hanya dari laman resmi, warga juga bisa mengakses perhitungan melalui alternatif lain, yakni membuka aplikasi KPU RI Pemilu 2019 dengan menu Cek Hasil.